Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya Wita Wanita Malam ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih, 41 malam Di Semar-semar Kalian mendengar suara Michael Bubble Yang menyanyikan lagu All I Want Is Christmas Is You Yang tentunya tidak mungkin Asing, didengar oleh Kalian semua, bentar ya Nah guys, jadi sekarang Wita mau nge-vlog sedikit Dan Vlog ini Bisa dibilang vlog sebelum tidur Bisa dibilang vlog curhat bareng sama kalian semua Karena disini Wita akan Membalas beberapa pertanyaan dari DM Oke So, kalau kalian tahu ini bisa Banyak juga Banyak yang belum membaca Jadi gini guys Oke, mulai dari mana ya? Kalau aku mulai dari atas, itu nggak adil Jadi Wita bakal mau mulai Wita sekarang bakal mau jawab Tiga pertanyaan aja Kenapa tiga? Karena katanya kan Tuan Putri Hanya mengambungkan tiga permintaan Tiga Gue putri apa nih? Oke Tiga ya Jadi sebelumnya Wita nggak tahu Isi pertanyaan mereka apa Wita asal Nge-click aja Oke Dari Jefri Tian Eh Dari Bukan-bukan, sorry-sorry Namanya Jefri Itan Jefri Itan Nulis Entah kenapa semenjak gue liat video-video Wita di Youtube Hubungan gue sama Doi semakin mesra Gue cuma bisa berdoa Semoga Wita sehat terus Makasih Dan bisa lebih banyak bikin video-video yang bermadrat Terus gue jawab Pas serius Saya juga senang mendengarnya Ya seriusan Haha Awalnya Doi nggak mau nonton video Wita Tapi setelah gue paksa Eh malah ikutan subscribe Fallback juga dong Wita fallback Oke Wita selalu terima kasih sekali Kalau kamu suka sama video Wita Kebanyakan yang nonton video Wita kan emang cowok ya Sekitar Kalau di Youtube itu dari analyticsnya sekitar 85% ke atas itu cowok Sedangkan kalau di Instagram sekitar 74% cowok Dan kebanyakan mereka tinggal di daerah Jabodetabek dan Bali Gitu Jadi Wita sangat tenas sekali nih Kalau cowok-cowoknya pada Mengajak pasangannya, perempuannya, teman perempuannya Untuk sama-sama menonton Wita wanita dan mengambil manfaatnya Bukan untuk mengajak ke arah seks bebas Tapi untuk dia ambil manfaatnya Manfaatnya ya Kayak orang Sunda Untuk dia ambil manfaatnya Jadi kalian juga semakin aware Terhadap seks yang baik dan bertanggung jawab itu seperti mana Makasih banget Jeffrey Oke lanjut ya Oke dari Andika ZZ Dia nanya Kak Wita thanks banget video Youtubenya bagus-bagus kak Aku juga gak nyangka Aigi wanita Eh Aigi Wita Kak wanita seksi juga ternyata Hehehe thank you Tapi maaf kes tiap aku nonton video Kak Wita Entah kenapa aku ereksi Kira-kira solusinya gimana ya kak Itu wajar banget Kalau kamu terangsang Itu berarti kamu memang Bukan homo alias heteroseksual Bukan maksud saya untuk Apa ya Membuat Membuat pria atau lawan jenis terangsang menonton video saya Bukan Tapi Kamu harus melihatnya dari segi biologisnya sih Kalau kamu memang terangsang Oke itu normal Karena memang Saya juga sudah cukup umur Saya juga sudah di atas 18 tahun Dan kamu dengan terangsangnya kamu Kamu bukan melakukan tindakan kejahatan Seperti itu Tinggal Wita wanita minta Ajak ke kamu Agar Pesan Wita di dalam video itu Diperhatikan dan didengarkan Itu ya Diperhatikan dan didengarkan Akan lebih senang sekali Kalau Kamu juga ikut mensubscribe Dan memberi Like di setiap Video Wita Oke Andika Makasih Oke Pertanyaan terakhir Datang dari Mika Ted Mika Underscore Ted Banyak yang penasaran nih mbak Apalagi di replay sama orang yang langsung Bukan official yang ada Bukan official yang ada Tim yang meripel Chat Meripel I'm sorry guys For For my pronunciation Oke So Karena aku bilang sebelumnya ke Mika Silahkan boleh langsung aja Terus dia jawab Baik mbak Ya udah Pastilah ya Banyak yang penasaran Apalagi di setiap Apalagi di replay sama orangnya langsung Bukan official yang ada tim yang mereplay chatnya BTW mbak Wita banyak dapat pengetahuan yang diedukasikan di videonya Dari mana mbak kalau boleh tahu Oke Nah guys pertanyaan dari Mika ini Pasti banyak juga yang dipertanyakan oleh kalian Wita pernah dipelancarai di salah satu youtube channel ketika Wita berada di Bali Videonya bisa kalian lihat di youtube juga Atau bisa cek di infobox ya Disitu Wita menjelaskan dari mana taunya Oke Di Jerman ini budaya membaca dan budaya untuk menginformasikan diri sendiri itu tinggi sekali Jadi kalau kalian tidak tahu sesuatu kalian bisa Kalian bisa memperkaya Bisa memperluas indela kalian Melalui informasi luar Dari manakah informasi luar itu Selain dari orang tua atau guru Bisa dari membaca Bisa bertanya langsung ke pakannya langsung Seperti itu Gitu Kalau misalnya kalian belum pergi ke bulan Kalian bisa kan jadi guru IPA Kalian ibaratnya Tau kan Di luar angkasa itu Seperti Gimana sebelum pergi ke luar angkasa Seperti itu Guys Kenapa Wita gak mau memberitahu Apa status hubungan Wita Apa Wita udah punya anak atau belum Seperti apa Karena Wita wanita disini bertujuannya hanya untuk Membering informasi pendidikan seksual kepada kalian Yang baik dan benar Kalian bisa percaya Karena ini Sudah Dipertanggungjawabkan Karena ini memang benar adanya Kalian bisa tanya ke pakar-pakar langsung Di bidang kesehatan Yang Menelaah tentang hal tersebut Secara khusus Dan memang benar Apa yang saya katakan Memang benar Apa yang Wita katakan Katakan kalau Oh nani itu tidak berbahaya ya Memang benar Homoseksualitas itu bukan penyakit Melainkan Rasa ketertarikan seksual yang berbeda Yang harusnya bisa dimaklumi Seperti itu Dan memang benar Kalau perempuan pun Memiliki Harkat Derajat Dan Martabat Yang sama Dibandingkan Dibandingkan dengan laki-laki Dan kita pun Berhak untuk Bilang tidak Kalau kita gak mau Gitu Oke guys Jadi Wita Wanita Ingin Yang terbaik bagi kalian semua Ingin yang terbaik bagi Masyarakat Indonesia secara umumnya Wita yakin kalian tau gimana sih Ngeseks itu kayak gimana Wita yakin kalian tau Tapi apakah kalian tau juga Apa konsekuensinya Lekadar itu Subscribe, like, dan share Biar Pengetahuannya Semakin Bertambah Thank you Itu tadi Tiga pertanyaan yang Wita jawab Semoga bermanfaat Semoga Berkena di hati Dan Kalian harus tau Wita sayang kalian semua I love you Mwah Zang 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 Zang